Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Sabri Mita inilah headline news harian poskota edisi Senin 30 Agustus 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Yang satu ini sepertinya sudah ditunggu-tunggu oleh para pelajar Karena sebanyak 610 sekolah di Jakarta akhirnya secara serentak menggelar pembelajaran tatap muka Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat Dalam pelaksanaan PTM serentak hari ini Pemprov DKI Jakarta menyiagakan Satgas COVID-19 di setiap sekolah Untuk memastikan aturan prokes dipenuhi dan dijalankan sesuai ketentuan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan Tugas Satgas COVID-19 juga memastikan para siswa-siswi pulang dengan selamat ke rumah masing-masing Ariza meminta kepada orang tua untuk turut mengawasi penerapan prokes putra-putrinya Selama perjalanan ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka Beralih ke berita selanjutnya Seorang pria nekat terjun ke Kali Kanal Banjir Barat Tambora untuk menyelamatkan diri Karena dikira akan diserang oleh sekelompok geng motor Kronologi kejadian bermula saat Solihin 20 tahun sedang nongkrong di warung kopi Tiba-tiba datang rombongan pemotor melewati warung tempatnya nongkrong Solihin yang ketakutan dan dalam keadaan panik Refleks langsung menceburkan diri ke KBB Naas diduga tidak bisa berenang Warga Cianjur Jawa Barat itu tenggelam lantaran hingga petang kemarin Dia belum kunjung ditemukan Kasih Operasi Gulkarmad Jakarta Barat Eko Sumarno mengatakan Patugas yang sejak pukul 6 pagi melakukan pencarian Sampai hari ini belum juga ditemukan tanda-tanda keberadaan korban Dugaan sementara korban tenggelam saat berusaha menghindari tawuran Dengan terjun ke Kali Kanal Banjir Barat Potret lansia yang hidup sebatang kara dalam sebuah gubuk reot Tepat di sebelah pemakaman talaga pahat pandegelang Banten Menyisakan kisah pilu Ialah kakek Sutarman 87 tahun Yang sudah menghuni gubuk reot persis di samping TPU selama 13 tahun Beberapa kali pria bertubuh kurus dengan rambut memutih itu keluar masuk pemakaman Untuk membersihkan beberapa makam di sana Sutarman mengaku menempati gubuk sejak awal dirinya bekerja di pemakaman Dengan penghasilan tak menentu dan hanya mengandalkan bantuan dari para warga Sebab itulah ia kerap kelaparan dan terpaksa hanya meminum air putih sebanyak mungkin sebagai penghilang lapar Sutarman berharap adanya bantuan dari pemerintah terlebih di masa pandemi COVID-19 Namun meski dalam kondisi keterburukan dia mengaku tidak mau putus asa Dengan terus berusaha dan berdoa demi mencapai kehidupan yang lebih layak Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Senin 30 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Saya Dria Zabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!